This is my day in my life, rumahku masih berdatangan banget dan aku mau beresin rumah, kalau kalian mau ikutin yuk Aku masih belum beresin pakaianku yang kemarin belum kulupetin Dan ini anakku masih tidur, oh ternyata dia sudah bangun Dan sekarang aku mau lanjut beresin dapur dulu ya, masih berdatangan banget, aku mau nyusunin piring-piring ke dalam tempat dulu, oke Kerjaan pagi aku setelah beresin kamar, biasanya aku langsung fokus ke area dapur ya guys Kenapa sih harus dapur dulu? Karena menurut aku dapur itu adalah tempat aktivitas dimana aku sering menghabiskan waktu disana Ya dari buat sarapan pagi, menyiapkan makan siang, makan malam Nah biar aku betah nih berlama-lama di dapur, mau gak mau karena aku harus menjaga kebersihannya ya Nah untuk menjaga dapur biar nyaman bukan hanya kebersihannya aja, kerapiannya juga wajib kita jaga Misalnya kita bisa menyusun sesuai dengan kategori dan fungsinya ya, seperti piring, gelas, sendok, dan perhatian lainnya di tempat yang berbeda Jadi tips dari aku untuk menjaga dapur tetap bersih dan rapi Pertama, selesai masak jangan lupa bersihkan kompor dan segera cuci piring ya, jangan lupa keringkan wastafel Mumpung udara lagi panas, aku mau ngeluarin jemuran aku dulu ya kemarin, gak kering-kering Kalian jangan savok ya sama pakaianku yang banyak yang numpuk ini Soalnya kenapa pakaianku itu belum kering maksimal ya guys, malu melakukan tinggal di daerah Bogor ya Jadi hampir tiap hari tuh hujan, aku tuh kalo sama matahari jadi kayak main kucing-kucingan Begitu panas, keluarin, begitu mendung masukin Pernah suatu ketika mendung ya guys, kupikir mendung tuh tak berarti hujan ya Tapi ternyata hujan beneran dong, alhasil bajuku basah semua ya tadi udah kering Oke habis hibur baju, sekarang aku mau lanjut beresin kasur yang ada di depan TV ya guys Ini bukan tempat tidur pada umumnya ya, ini adalah tempat tidur untuk leleh aku dan keluarga aku Jadi kita kalo menghabiskan waktu atau beraktifitas seperti belajar, mongrol, bercanda, bermain ya di depan TV ini Jadi sengaja aku taruh kasur depan TV soalnya kasur ini bener-bener enak banget, gampang dibersihin juga Jadi kalo kita mau nyapu, ngepel, tinggal kita angkat, kita lipat, terus nanti kalo mau ada bahan baru deh kita kelar lagi Karena menurut aku kasur ini enak banget, kasur alala Jepang gitu deh ya Jadi kayaknya gak terlalu tebel, juga gak terlalu tipis Oke sekarang aku mau lanjut nyapuin lantai ku yang sudah berdebu ini ya guys Ini kalo aku nyapu biasanya aku gak lewatin kolong-kolong atau tempat pinggiran-pinggiran seperti box ini ya contohnya ya Jadi kayaknya kalo kita gak nyapu di bagian belakang, otomatis kan debu kan numpuk disana ya Nah coba deh, sesekali kalian cek bagian belakang lemari kalian atau bagian dibawah kolong meja atau tempat tidur Pasti kalo gak sering disapu banyak debunya deh, coba cek deh Memang sih debu itu gak keliatan, tapi kalo kita dimin aja itu debu lama-lama numpuk Jadi guys rumah bersih itu tidak bersidang sendirinya ya, tapi butuh sentuhan tangan Biasanya setelah nyapu aku gak langsung taruh kayak pengki, tapi aku semprot dulu sama cara ini Ini gampang banget buatnya, cuma cukup diisi air sama beberapa tekes sabun cuci piring Jadi aku tinggal semprotin aja deh Caranya gampang banget, tinggal semprot, terus set, 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 selesai Udah buka angkat deh semua Kalo udah dapet totalat ya, tinggal aku buang ke terpak sampah Sampai gambar tuh Hah? Gambar Ya ini selalu buji gambarnya juga Ini PR juga ya tadi Udah Selesai semua Udah Wih, pertama Coba Ya, lalu bisa diisi Oke, sekarang aku mau lanjut nyapu bagian depan teras rumah Jadi tadi sembari beberes, sembari nemenin anak belajar juga Nah selesai nyapu, biasanya aku langsung seborin teras Kalian nyiramin kembang Kenapa? Biar ruatu terasa adem, nyaman, sejuk Jadi untuk menciptakan rumah nyaman, asing, dan sejuk Bisa kok dimulai dari rumah kita sendiri Jangan lupa kalo udah basah-basah, langsung dipel Nanti takut kepleset Aku leper banget, sekarang aku mau ganjel perut pake mie goreng dulu yang cepet ya Makanya dua, aku sama anak aku Mie goreng Makanan sejuta umat Buatnya gampang banget Waktu masih kecil, masak mie goreng Ya kan, langsung digoreng di wajan tanpa direbus Ya, namanya juga anak-anak ya Sekarang aku mau ngulangin itu, kayaknya enggak deh Padahal udah tau caranya, gampang banget Daun kalian juga pasti suka kan mie goreng Lari bumunya dulu Kenapa aku suka banget sama mie goreng? Karena bumunya itu khas banget Aku udah coba berbagai macam mie Tapi larinya ujung-ujung ke mie goreng ini terus Kayaknya enggak bisa pindah ke lain hapi ya Rasanya tuh unik Oke, sekarang udah panas Eh, udah panas, sekarang udah didih Oh Ini yang aku paling suka dari mie goreng Dia tuh enggak terlalu banyak Masa sedikit ya Tapi rasanya bikin naggih Enak banget ya pokoknya Heo, makan dulu Hmm, makan sendiri ya Wow Kenapa aku suka sama mie goreng? Enggak Bacat Bismillah Allah, mabarak rama Fimo ulasah teman-temannya ambis enak Walaah Bismillah Bismillah Hmm Makan ini lasta Hmm 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 Why I love it? Because it's really good Hmm 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 Aku makan udah kelar Sekarang aku mau jaga kesehatan Dengan minum vitamin madu Nah, disini aku punya madu Ini madu asli ya Ini ada madu hitam Kalian pernah coba enggak madu hitam? Ini madunya enak banget Walaupun agak sedikit pahit ya Tapi kalau kalian udah biasa sih Gak terlalu pahit kok Tuh Madu hitam Ini kasiatnya banyak banget nih Disini ada Eee Bawang putihnya Ada habotus saudanya Nah, ini madu hitamnya nih Tuh Ini aku udah habis Sama ini hampir 2 botol ya Jadi ini aku rekomen Dari temen aku Dia itu sempat Pengapuran tulang di dengkul Terus dia minum Belum ada setengah botol Alhamdulillah Pengapuran di dengkulnya Sudah sembuh Berangsur-angsur Membaik Sampai saat ini Coba Kita minum dulu ya Kalau aku sudah biasa Rasanya agak pahit-pahit sedikit Dan buat kalian Yang mau coba Silahkan Kasiatnya bagus banget Buat kesehatan ya Bismillahirrahim Minumnya satu hari sekali aja Kalau untuk menjaga kesehatan Tapi kalau untuk yang Sakitnya agak berat 2-3 kali minum ya Oke guys Dari rutinku sampai sini dulu ya Next aku buat Dari rutinku yang lain Di video selanjutnya Thank you so much for watching And see you next on my videos Bye bye Assalamualaikum Nggak berasa Udah siang I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I Terima kasih.